Pada hari ini tol Baliman Darah normal lancar, kita ada dua jalur, yang pertama jalur mobil dan yang kedua jalur sepeda motor. Namun, selama kami berdinas kurang lebih dua tahun, masih banyak kami temukan pelanggaran-pelanggaran, terutama melanggar rambu. Lebih didominasi kendaraan roda dua yang masuk jalur mobil. Anggota kami menemukan seorang bapak-bapak yang salah jalur, jadi masuk jalur mobil. Bapak tadi lewatnya di mana? Sesetan naiknya jalur mobil ya? Nah, harusnya enggak boleh membahayakan keselamatan bapak. Nah, ini sudah. Coba lihat surat-surat. Setelah kami cek surat-surat yang bersangkutan, tidak ada masalah. Bapak surat-suratnya lengkap. Meskipun bapak pakai pakaian adat madeo, pakai helm, yang salut sama bapak. Itu yang benar, Pak. Sekarang, untuk bapak yang peringatkan dulu, untuk ke depan, jangan lewat jalur mobil lagi. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Tidak lama kemudian, dari kejauhan kami lihat ada pengendara roda dua yang masuk jalan mobil. Ternyata setelah di-stop, pengendara tersebut warga negara asing. Oh, selamat pagi. Tidak lama kemudian, oke. Oke. Jadi, anggota kami langsung mengecek dan menyampaikan kepada warga negara asing tersebut bahwa yang bersangkutan salah memasuki jalur. Kenapa kamu memilih semua buleks? Saya hanya turis, saya menghentikan kamu. Setiap ruang, mungkin misi, saya menghentikan. Tapi bukan hanya turis dan lokal. Tapi hanya turis. Karena kamu misi, saya menghentikan. Saya menghentikan kamu karena kamu misi. Mungkin kamu tidak misi, saya tidak menghentikan. Ya, ya, ya. Tidak lama kemudian, ya. Dua ribu berapa ini? Internasional. Eh. Berapa lama? Ten tahun. Setelah anggota kami mengecek bahwa berlakunya semuanya internasional, dia bilang 10 tahun. Namun sebenarnya hanya berlaku satu tahun saja. Ini 10 tahun. 10 tahun? Tapi, sorry. Saya polis tersebut. Ya? Saya tahu. Mereka beritahu saya, Anda menghentikan kamu. Anda tidak menghentikan senjata-senjata-senjata-senjata-senjata-senjata-senjata-senjata-senjata. Tidak ada apa-apa. Saya polis tersebut. Saya percaya kamu. 200 persen. Kolegmu dari Mr. ***, dari polis di ***, dia beritahu saya, If you have this one, this is in the present Indonesia enough, so this is good. Anggota kami tetap berdebat, berdeformasi sama pelanggar tersebut. Akhirnya pelanggar tersebut mengakui bahwa SIM internasionalnya dia sudah expired, alias sudah tidak berhasil lagi. Ya? Bu Benoa, and you turn there. Ya. But not you live there. I'm happy with this explanation, and next thing in Belanda, I buy a new internasional driver, because I'm very grateful. He's very clear to me. Okay, terima kasih. I wish you a very good day. Kita sebagai warga Indonesia khususnya masyarakat Bali yang melalui jalur tol dalam menjadi contoh kepada masyarakat asing untuk mematuhi peraturan lalu lintas sehingga tidak terjadi kesilakan yang tidak kita ingin lintas. Terima kasih telah menonton!